selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan nama saya Irfan Maulana pada kesempatan ini saya diamanai sebagai ketua pelaksana kegiatan milar Yayasan Bakri Tunisya Haktur 33 mungkin itu Pak untuk selanjutnya ini sepertinya di sebelah kiri ada lagi narasumber, sepertinya mungkin bagi sahabat sehat BTH ini, apalagi mungkin bagi yang sering melihat BTH TV channelnya sudah tidak asing lagi nih siapa ini? sepertinya sudah tidak asing lagi silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri nih ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb saya Assalamualaikum Wr. Wb kebetulan saya diberi tugas sebagai kepala badan perencanaan, pengembangan dan kerjasama di Yayasan BTH selain itu kelihatannya kan kalau kelihatan kemasukan juga kan banyak perhatian-perhatiannya bukan hanya itu tim PKM juga kebetulan saya diamanahi tugas besar dari Yayasan BTH yaitu sebagai ketua tim transformasi BTH transformasi, maksud dari transformasi itu seperti apa itu kan? ya seperti film, Transformer oh jadi film, perubahan bentuk perubahan bentuk berarti ya? jadi memang Yayasan BTH ini punya satu goal yang sangat besar dan itu goal itu harus kita tuju begitu dengan sebuah perencanaan yang tentu sistematis, terukur dan terencana nah itulah salah satu tugas berat yang diamanahkan kepada saya jadi ujung tombaknya ada di Kang Asep berarti? ya enggak lah, kita kan tim transformasi oh tim transformasi, tapi ketua timnya berarti? ya betul oh ketua timnya, berarti kan banyak anggotanya tapi kan tetep Kang yang namanya meskipun banyak timnya kan seperti kereta api juga kan begitu jadi kalau lokomotifnya lemah, gerbongnya kan tetap lemah jadi tetep ini menjadi tanggung jawab juga ya Kang Ipan seperti halnya juga mungkin ketika pas sekarang kegiatan Milan ini kan ada ketuanya jadi apapun yang terjadi disini kan ini penanggung jawabnya gimana Mama Irpan? Mama Irpan tergantung dari Mama Irpan gitu-gitu mungkin yang Asep ya baiklah mungkin kita bincang-bincang santai mungkin yang pertama mungkin dengan ketua pelaksana dulu ya Kang Irpan makasih sebenarnya Kang Irpan tema dalam rangka Milan ini saat ini yang ke-33 itu apa sebenarnya temanya? Alhamdulillah pada kesempatan ini milat ke-33 tema yang kita usung adalah bersyukur 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 berbagi berbagi berkontribusi kontribusi maksudnya apa? maksudnya itu apa itu Pak? ya kita bersyukur bersyukur 33 tahun sudah jadi lembaga yang semakin besar besar kita harus bersyukur sangat bersyukur Alhamdulillah Pak Alhamdulillah dari awal 1-2 dari merangkak sampai bahasa yang namanya ngorona ngesor dengan telah berjalan pada lumpat oh iya mudah-mudahan weh pada lumpat bisa apalagi sekarang yang usia ke-33 ini kan sudah mengajak apa ya bukan remaja mungkin mengarah ke dewasa berarti lebih semangat lagi baiklah remaja wal kolot lah antara remaja dan kolot pengen pengen eta jadi Alhamdulillah kita pertama itu mengusung dulu bersyukur sebelum Pak kita bersyukur dulu setelah bersyukur kita ada berbagi salah satu aktualisasi dari kita bersyukur adalah berbagi aktualisasi dari bersyukur adalah berbagi berbagi buat sepitas akademik apa? salah satu berbaginya dari lembaga itu setiap tahun ada lembaga berbagi kepada para pegawai yang apa itu berprestasi dalam arti masa kerja itu ada dari 10 tahun 15 21 25 dari perunggu perak emas platinum emas-emas juga 20 25 masih emas alhamdulillah itu bentuk berbagi dari lembaga pedali gitu ya kayak pedali penghargaan penghargaan itu bukan satu berbagi dari lembaga dan satu lagi berbagi dari milah ini salah satunya berbagi ilmu tadi dengan cerata maklim itu berbagi ilmu berbagi ilmu satu lagi tadi ada berbagi pada kesempatan milah ini ada kita mengundang para purna bakti kalau di TN itu purna wirawan purna wirawan purna bakti alhamdulillah ada beberapa 10 yang lulus pensiun tetapi ada beberapa yang tidak hadir karena keterbatasan kesehatan kesehatan betul berkontribusi satu lagi setiap khususnya para pegawai di wilayah sedikit membesar kita harus berkontribusi kepada lembaga ini itulah kewajiban khusus bagi para pegawai itu kewajiban memberikan kontribusi yang terbaik mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema maksud dan tujuan dari tema milah ini kalau ini Kang Irvan bisa panggilnya mama atau akan ya mama lah begini mama kalau kegiatan-kegiatannya jadi kegiatan-kegiatan kan milah itu kan dalam rangka apa ya kita mengenal kelahirannya mungkin ya sahapan yayasan betah ini berdiri tapi di samping itu juga mungkin ada semangat atau ada giroh ya biar kita kan untuk lebih baik nah untuk yang tahun sekarang untuk milah yang ke-33 ini sebenarnya kegiatannya apa aja gitu pak yang telah kita rencanakan dengan saya sini sebagai ketua dan banyak rekan-rekan teman-teman yang berikan ide semuanya jadi kegiatan ini adalah hasil membuka dari panitia dari semua bukan hanya hanya sekedar koordinator sajalah tapi semua tetap yang punya ide usuhan tetap dari anggota semua kita kerja tim sama-sama bahagia untuk semua intinya bahagia untuk semua untuk rangkaian acaranya yaitu pertama dari mulai kita kegiatan inti itu ada dua yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 jadi hari ini hari ini adalah hari ini adalah salah satu kegiatan yang Alhamdulillah ada dalam keadaan lancar dengan maksud dan tuajang telah kita targetan Alhamdulillah tercapai Alhamdulillah yang kedua ta'alim yang besok adalah hari puncaknya yaitu pemberian penghargaan besok kalau hari ini selain setelah ta'alim itu apakah ada kegiatan lagi atau apa itu ada kegiatan mempersiapkan untuk hari besok bukan maksudnya kegiatan apa gitu kalau persiapan itu kan khusus sama tim aja kalau yang lain kan tidak ikut maksudnya kegiatan-kegiatan yang resmi kalau resminya ada dua ada dua jadi tadi ta'alim sama besok dan ada lagi untuk kegiatan sebelumnya ada dari penelit itu membuka apa itu ya kegiatan bukan gim namanya itu pelombaan 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 yang sekarang lagi rame yang tiktok itu yang tiktok itu tiktok taktik lah jaman ayina pengertiannya berarti kalau pelombaan pak sudah siap berarti dengan ininya dengan hadiah jangan ditanya oh apa aja milah tiga itu penuh barokah oh 33 itu kan ganjil ya iya sesuai dengan wirid rasulullah oh subhanallah subhanallah alhamdulillah kita puncak menyempurnya kan dengan lain-lain alhamdulillah jadi kak Irfan kalau istighbannya berapa kali minimal 33 ini cocok apa aja karena mungkin kan sahabat sehat juga kan belum belum tahu kak Irfan hadiahnya apa saja biar untuk kegiatan besok itu mereka tetap ikut yang paling dari yang paling tinggi atau yang paling mahal sampai yang paling rendah apa aja iya salah satu tadi berbagi yang resminya yang resminya berbagi yang sunahnya besok besok door price ini door price-nya ini hadiahnya apa aja jangan dikatakan sahabat insyaallah dengan beberapa rekan teman-teman kita udah berempuk hari ini tiga putih harus spesial harus beriak ada kemarin ya semua kan dalam dalam agama juga kita harus setiap tahun harus meningkat meningkat untuk berbuat baik pada hari ini insyaallah lebih dari kemarin kemarin ada mengusuh sepeda 2 karena lagi pandemi kudloba istirahat kudloba olahraga akhir nama terus ada nyantai karena nonton tv jadi insyaallah ada smart tv ada hp samsung hp samsung android itu juga samsung berarti ya insyaallah samsung ada sepeda untuk meningitan suasana ada kulkas ada untuk menonton ada smart tv smart tv berapa itu smart tv smart tv 32 in alasubhanallah jadi kan bagi ini Pak Iban ini kepada ini kepada sahabat sehat biar biar tahu biar tahu jadi ini kan bukan hanya untuk karyawan saja kan jadi ini kan solusifitas akademikan boleh ikut ini untuk keluarga besar yayasan bt yaitu karyawan dan mahasiswa di lingkungan mungkin itu jadi ini kan biar nanti mahasiswa pada tahu bahwa dalam tangkambilan ini kan yang namanya tv tadi kemudian ada hp kemudian apalagi ada sepeda ada tv smart tv ada handphone ada kulkas dan anak bu anak cucu jangka yang kita sampai keadaan nanti magic home oh t-shirt dari ya ada 5 ada 5 t-shirt ada pocor makan di restor Allah subhanallah ada pocor makan di restor juga ada yang walaupun baru satu perpatenannya udah masuk Oh ianya mungkin hari ini usul kaitkan begini ya jadi nanti kalau mahasiswa sumpah banyak ketika pas besok ikut kegiatan kemudian dapat sematipi dapat sepeda kemudian dapat Magikong berarti ketika pas dia pos tuh nggak usah beli lagi ya Iya iya berarti kan dari orangtua kan bisa disetting tuh iya dananya kan udah dapet hadiah dari kehidupan itu ya kalau tidak dikasih toko orangtua disetting Oh iya terus nih ini nih setelah ini jadi pengirpankan dengan tim kan sudah merencanakan kegiatan ini 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 sebenarnya yang diharapkan setelah kegiatan ini apa sebenarnya tujuannya apa gitu golnya apa gitu golnya itu dengan tema tadi itu kita merujuk ke tema-tema itu kan sebuah harapan harap dan seolah-olah bersyukur kita dengan adanya milat ini semakin bersyukur karena kita udah banyak limpahan rahmat oleh dan rezeki Allah subhanallah khusus kepada saya kepada pegawai khusus kepada lembaga dengan banyak-banyak sekarang lagi kan lagi menyongsong ada peningkatan kelembagaan dan senatipu dari setika semua diurus itu sebuah sebuah kinerja sebuah progres yang bagus meningkat meningkat kebaikan dan dapat meningkatkan kemanfaat bagi orang banyak itu kan suatu suatu prestasi itu kan ya terus sekali lagi bersyukur gitu ya betul jadikan mungkin ya ketika pas kita ada kegiatan bareng ini kemudian kita sama-sama seluruh sipitas akademika ya kalau karyawan kita ambil seratus lima puluh umpamanya kemudian umpamanya kalau mahasiswa seribu lima ratus itu kan ada seribu enam ratus atau seribu tujuh ratus berdoa bareng-bareng berarti kan sampai Pak kepada transformasi itu apa yang diharapkan Pak tadi ke Pak Irfan katanya ada cita-cita ada cita-cita mau berubah kemana-kemana ah sepertinya ini nyambung ini dengan tim transformasi ini bagaimana Kang Asep ini nih yang kita bagian Kang Asep nih bagaimana kasep hubungan dengan yang tadi ya dari cita-cita Kang Irfan dengan temanya kemudian juga yang diharapkannya tadi nyangkut menyangkut juga termasuk transformasi ini transformasi dan mungkin juga tadi mungkin dikatakan meskipun tidak secara eksprisit ada tujuan ataupun mungkin hadir spesial nih buat milah Yayasan Kenian ke-33 itu apa itu Pak baik Kang Ojang eh kalau Pak Irfan tadi menyebut tema bersyukur berbagi dan berkontribusi sebetulnya memang terlampau banyak ya kalau kita harus mendeskripsikan kemudahan keberkahan kenikmatan yang keluarga besar BTH itu terima selama ini tetapi kita identifikasi aja yang simpel di saat perguruan tinggi lain pada masa pandemi kita dua tahun masa pandemi ya mengalami kesulitan finansial ada pemecatan ada PHK ada macem-macem termasuk adik ini mak jumlah mahasiswa ya penurunan kan guna tetapi untuk keluarga besar YBTH khususnya Hai klinik UPK LKSA amanah BSH termasuk UPK utama yaitu stikkes BTH ini semuanya menunjukkan profil kinerja yang meningkat disaat orang pada masa pandemi ini mengalami kesulitan jadi apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari proses semua ini ya tentu saja bahwa tidak mungkin ada kebaikan yang kita terima apabila kita tidak berinvestasi kebaikan sebelumnya itu karena itulah kita perlu mensyukuri semua nikmat ini khususnya doa-doa kita kepada para pendiri karena transformasi ini pun tidak mungkin terjadi kalau tidak tidak ada rangkaian sejarah yang kemudian saling berangkai yang menyebabkan kita ada di posisi saat ini jadi ada yang menanamkan sebuah fondasi betul atau mungkin kalau di negara itu ada istilah founding pada nah begitu kira-kira betul karena itulah saya sebagai ketua tim transformasi ketika presentasi di di depan para evaluator lapangan waktu kemarin kedatangan dari 25 Oktober 2021 saya sampaikan bagaimana perjalanan transformasi itu adalah satu proses panjang setiap kepemimpinan Yayasan Bakti Tuna Susada itu ternyata meletakkan fondasi untuk dilanjutkan oleh penerusnya menjadi fondasi baru jadi ada stepping sustain dimana misalnya para pendiri kita misalnya almarhum Pak Yusruswadi itu meletakkan fondasi yang fundamental bagi kita yaitu nilai yang tidak dapat dikuantifikasi yang tidak bisa kita ukur yang tidak bisa kita apa namanya eh istilahnya satu-satu yang satu-satu saking tidak ternilainya karena nilai contoh integritas taat asas kejujuran itu adalah hal yang tidak bisa diperoleh dengan materi nah almarhum telah meletakkan dasar kemandirian bahwa segala sesuatu di BPH ini dimulai dengan keterbatasan dulu BPH itu kan mendirikan di 200 meter persegi 200 bata ya 200 bata di depan itu kan segitu-gitunya gunung batu dikelilingi sawah kebon dan sebagainya begitu kan Pak tetapi dari 200 bata nilai yang dimiliki oleh Yayasan pada tahap awal saat ini sudah 48.396 meter persegi 5 hektare 5 hektare kurang sedikit bayangkan ya apabila tidak dimulai dengan keberkahan saya yakin tidak mungkin bertambah karena itu jadi yang jadi Allah oleh karena itulah kehebatan founding fathers kita untuk meletakkan nilai sebagai fondasi organisasi ini itu sangat berharga nah ketika selepas almarhum Pak Yus meninggal diteruskan oleh putranya salah satunya almarhum Pak Dudi Harto Pak Dudi suka tidak suka diakui sangat bahwa saat ini kita bisa melakukan ekspansi perluasan lahan pembelian lahan baik yang ada di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus itu jaman Pak Dudi sehingga punya dua itu ya sehingga total memiliki hampir mungkin peninggalan Pak Dudi sekitar 46.000 total sampai dengan Pak Dudi ketika Pak Dudi selesai dan pada saat itu juga perubahan transformasi itu berubah jadikan BTH tahun 93 didirikanlah Akademi Keperawatan betul 96 didirikanlah Akademi Analis Kesehatan itu transformasi kedua 2004 27 April ya itu berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan BTH dengan menambah 211 Prodi yaitu S1 tiga lama berjalan baru tahun 2011 dunjul Prodi baru reaksi 2015 reaksi opisi diusul hanya 2011 kalau tidak saya betul-betul ya karena saya ikut waktu itu ya betul-betul iya kan meskipun di luar kan saya sering komunikasi jadi sedikit besar tahun 2015 2019 kita nambah Prodi baru lagu setelah perjuangan lama waktu itu profesi pendidikan profesi apotai betul nah dari 2019 itu Pak Ujang ada keputusan besar yang perlu teman-teman tahu publik juga perlu tahu di Yayasan bahwa ada komitmen tinggi untuk menyelenggarakan penyelenggaraan badan penyelenggara ini good corporate governance GCG ini harus benar-benar diutamakan yang ditunjukkan pertama kesiapan kita untuk diaudit oleh akuntan publik ini kan tidak mudah ya Pak ya tidak mudah Yayasan istilahnya menantang kan seolah-olah memberi kesempatan kepada lembaga independen dalam hal ini auditor dari kantor akuntan publik untuk mengaudit keuangan kita apakah ini Pak yang dilaksanakan sama Bapak itu untuk mengarah ke WTV ini kan kalau dilihat dari panduan yang mau pendirian pergeruan tinggi kan bahwa Yayasan itu kan harus diaudit oleh akuntan publik apakah langkah-langkah ini yang sekian tahun kebelakang ini dalam rangka untuk mewujudkan universitas atau atau bagaimana gitu Pak? betul, memang pembina Yayasan kita Pak Haji Yoris dan Pak Dokter Wahyu itu sejak lama memberikan apa namanya guidance guidance untuk melakukan satu penataan sistem keuangan kalau ini sudah baik sudah kuat maka dilanjutkan one step ahead audit audit eksternal yang baik setelah audit baru langkah berikutnya penataan aset nah penataan aset ini bukan hal mudah karena berlangsung hampir bertahun-tahun di mana semua aset Yayasan BTH yang awalnya atas nama pribadi-pribadi dibalik namakan semuanya atas nama Yayasan BTH jadi tidak ada lagi kalau kita sering dengar kadang-kadang Yayasan yang lain itu bercampur antara punya pribadi dengan Yayasan BTH kalau disini berarti tadi yang Kak Asep katakan berarti disini sudah pure bahwa semua punya aset atas nama Yayasan nah ini juga mungkin Pak Asep seandainya ini semuanya sudah semua atas nama Yayasan seandainya nanti ada hibah-hibah yang lain kan lebih mudah ya mengaksesnya karena kan salah satu masalah itu saya pernah juga ngobrol dengan yang dari Pemprovity apalagi mungkin yang di pesantren-pesantren mungkin sahabat sehat semuanya ini salah satu masalah Pak, salah masalah lu Kang Irfan apalagi mungkin kalau yang Yayasan yang dikeluarkan secara tradisional ini ketika pas hibah itu hibahnya mau tetapi ketika pas lahannya ini atas nama pribadi nah ini yang menyatakan jadi kalau di kita berarti yang tadi Kak Asep katakan berarti kita sudah siapnya Pak on the track betul ya jadi nah setelah penataan keuangan, penataan aset selesai kami yakin kalau penataan SDM ini sudah jauh hari sebelumnya sudah cukup well planned well organized karena di SDM ini kan isunya sebetulnya pertama bagaimana memberi environment yang cocok untuk berkembang dan tumbuh nah di BPH ini alhamdulillah dari 184 pegawai khususnya tenaga dosen itu diantaranya sebagian besar saat ini sudah sertifikasi dosen selain sertifikasi dosen juga sudah memiliki jabatan akademik rata-rata lektor lalu kemudian sudah ada yang masuk one step di atasnya lektor kepala ada 8 orang doktor, ada 6 orang kandidat doktor bayangin aja kita baru 17 tahun tapi dengan sumber daya dan itu semuanya mandiri ya kan dimana di Yayasan ada satu slot untuk pengembangan SDM jadi apa namanya disitulah ruang bagi kami untuk mendukung mereka tetapi tentu saja tema-tema ini selalu dinamis kita mengatur ritme sedemikian rupa sehingga pada tahun 2018 akhir ada keputusan yang sangat strategis bagaimana memandang ke depan jauh lebih strategis lagi yaitu pada perencanaan 2019 diyakinkanlah dimulainya pembangunan gedung rektorat gedung rektorat itu sebetulnya adalah momentum dimana saat ini kita mengakselerasi menjadi universitas andai saja rektoratnya belum ada kita nggak pede untuk mengusulkan menjadi universitas gitu ya ketika gedung rektorat itu kita selesai dan itu dibangun pada masa pandemi dan itu dikelola secara swa kelola oleh kita-kita lalu kemudian beres terpat pada milan ke-32 kami bisa meresmikan secara utuh penggunaan rektorat dengan PT Haristo nah itulah momen ulang tahun ke-32 kalau 33 Pak nah momennya kembali 33 itu kan zikir ya kita sempurnakan ya itu filosofinya kita sempurnakan di milan ke-33 itu dengan transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi universitas kalau sudah jadi universitas nggak bisa berubah lagi Pak sudah paripurna itu paripurna dan bisa membuka semua prodi apapun sesuai dengan misi dan misinya misi-misi Yayasan tadi entitas beribadah dan bersyukur maka konsepnya begini kalau saja sekarang Yayasan punya 184 orang pegawai di 4 UPK maka kehadiran universitas itu sudah menambah 25 orang pegawai baru itu calon dosen tetap 25 orang sudah 25 kita rekrut pegawai baru bayangin aja belum lagi nanti tendiknya belum lagi nanti orang-orang terkait yang memang berkaitan dengan kehadiran universitas banyak sekali orang yang mungkin masyarakat sekitar yang bisa bisnis kos-kosan bisnis kafetaria atau mungkin kuliner di sekitar kampus kita ini dengan kehadiran universitas dengan jumlah mahasiswa yang tentu jauh lebih ya berarti kan secara tidak langsung berarti sahabat sehat juga harus tahu bahwa dengan berdirinya universitas berarti kan peluang bisnis di sekitar kampus juga akan menjadi berkembang dalam artian universitas ini kan mempengaruhi kondisi sosialnya Pak kondisi sosial masyarakat yang kita harapkan mungkin Pak Aset ya nanti dengan adanya universitas ini jadi masyarakat sekitar mungkin ekonominya menjadi terangkat Kak Irfan yang justru ditangkap oleh pegawai BTH jangan sampai pegawai BTH tidak punya mindset entrepreneurial ketika sekarang peluang begini mangga silahkan mungkin pegawai BTH ada yang punya tanah sebelah sana sebelah sana begitu bikin kos-kosan apalagi mungkin sekarang mau ada pendirian ini ya ya kooperasi syariah bisa pinjam dulu momentum milan ke-33 juga diawali dengan alhamdulillah revitalisasi kooperasi dengan berubah menjadi kooperasi syariah bakti dunas susada yang kebetulan keduanya adalah pawawan kesuatan oh subhanallah sudah punya pengalaman betul yang menjarah jaging lah kira-kira jadi nanti kalau Pak Dede, Pak Wawan kalau mau mengembangkan restonya itu nggak jauh-jauh ya nggak usah kebang, cukup ke kooperasi ya Pak Dede ya nggak usah kebang berarti ya nah gini kak asetnya ini sekalian nih karena ini kan mungkin banyak juga sahabat sehat kampus BTH ini yang mungkin yang melihat nanti yang melihat Pak Dede, Pak Dede, Pak Dede sebenarnya prodi-prodinya apa gitu karena kan begini gini Pak seandainya masyarakat tahu ya otomatis kan meskipun bagaimanapun juga karena kita kan di satu sisi mungkin kita itu ada yang panitia milat panitia informasi tetapi juga jangan salah kita itu adalah panitia promosi juga Pak tidak jauh kesana yang disamping saya itu ya pokoknya termasuk sutradaranya juga Pak tim promosi juga nah ini prodi-nya apa aja gitu Pak baik jadi kan syarat untuk menjadi universitas itu itu adalah wajib memiliki sekurang-kurangnya 5 program studi S1 dengan komposisi 3 prodi S1 IPA dan minimal 2 prodi S1 IPS nah karena itulah kita sudah punya modal S1 Farmasi IPA gitu ya nah karena itu dalam pengusulan ini kami dulu mengusung 5 prodi yang diusulkan 5 prodi itu 3 IPA 2 IPS untuk yang IPA 5 prodi itu yang pertama adalah teknologi pangan teknologi pangan kenapa food teknologi karena salah satu diantara kebutuhan manusia sampai nanti hari kiamat adalah pangan pangan tidak akan lepas dan satu tantangan untuk pangan di masa depan adalah bagaimana kita memahami food safety keamanan pangan disitu ada halal nah jadi PTH harapannya ke depan kenapa membuka food teknologi menjadi center of halal di periangan Tio itu berarti Pak nanti kan sejauh ini kan kalau halal itu kan dekat dengan MUI mungkin itu juga kita bisa kerjasama MUI bisa kolaborasi dengan MUI kita juga mungkin Pak ujung-ujungnya dengan industri dan sebagainya nanti ada pemasukan berarti Pak Insya Allah Insya Allah ini cedang bukan Irfan dari milan itu ternyata menjadi luas nih karena itulah kami di Yayasan berpikir untuk bisa menunjang menjadi center of halal ini apa yang harus dilakukan pertama adalah kita harus punya integrated laboratory kita harus punya laboratorium yang advance yang memungkinkan semua riset-riset pengujian makanan itu ada di kita sepertinya Pak Asep mungkin kalau lihat dari SDM kayaknya di kita sudah mumpuni ya sangat mumpuni tinggal mungkin sarana-perasarana aja nah karena itulah nanti strategi itu kita bisa elaborasi dalam sesi lain yang kedua adalah administrasi rumah sakit hospital administration memang ini prodi yang prodi kesehatan karena prodi kesehatan ini terapan sebetulnya tetapi terapan lebih banyak pada bagaimana mempersiapkan level manager oh iya bukan level direktur loh ya iya kalau ada yang berkarir bisa sampai direktur senang sekali kita tetapi kita mempersiapkan level manager rumah sakit kenapa? tantangan rumah sakit ke depan adalah pada pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam administrasi rumah sakit jadi keunggulan nanti administrasi rumah sakit kita adalah pertama pada pemanfaatan TIK yang kedua adalah rekam medis elektronik kita ingin memberikan kontribusi keunggulan administrasi rumah sakit kita rumah sakit kita adalah mempersiapkan lulusan yang paham rekam medis elektronik gini Kak Asep saya pernah komunikasi nih kan dengan salah satu direktur rumah sakit ya direktur rumah sakit swasta di Tasik saya tanya ketika pas kemarin gremasi itu saya beliau nanya jadi gak katanya administrasi rumah sakit TIK insya Allah jadi terus sampai saya tanya gini bagaimana kan prospeknya administrasi rumah sakit itu oh bagus katanya kan ini kan termasuk mungkin jarang dan termasuk juga mungkin sekarang kan ya apa yang dikatakan tadi sama Kak Asep ini kan harus dalam arti kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya nah jadi sepertinya mungkin ini rumah sakit sudah masuk pada industrialisasi ya betul Pak Ujang bisa bisa lihat fenomena rumah sakit yang ada di Jakarta atau Jabodetabek pada umumnya ya itu rumah sakit yang di backup oleh pemodal-pemodal usaha yang di sana investasinya tidak lagi pada sistem pelayanan konvensional tetapi bagaimana mereka memperlakukan teknologi artificial intelligence big data internet of things dalam pelayanan rumah sakit nah kita ingin masuk pada wilayah dunia jadi promosinya calon manajer rumah sakit terus yang ketiga apa yang itu baru dua ya tadi ya baru dua ya baru dua yang ketiga sebetulnya ini informatika medis wah informatika medis medical informati medical informati medical informati ini sesungguhnya ketika saya melakukan kajian literasi pada awal membuat proposal itu baru BTH di Jawa yang apabila di ACC ini menjadi satu-satunya apakah ini sudah ada nomen pelatur di dalam dikti Pak sudah sudah ada jadi kami mengusulkan itu sesuai dengan kode pro prodi yang memang saat ini diminta oleh dikti diminta oleh industri begitu dan kita sebut step nah ketika kita membuat usulan ini wah saya tergambar itu di dalam benak saya itu bagaimana mengartikulasikan gagasan medical informati ini arah teman betul dan Yayasan tidak tanggung-tanggung Pak Alhamdulillah disini ada nggak ya ada bagian IT Yayasan yang kebetulan ya sehari-hari dia sebagai programmer ya kita dorong untuk sekolah S2 di satu PTS yang kebetulan konsentrasinya juga medical informati lalu kemudian SDM Yayasan lain juga sedang menyelesaikan S2 nya jadi Alhamdulillah SDM IT kita siap men-support tetapi untuk men-support ini ternyata kami mendapatkan kesulitan bukan kesulitan substantif tetapi usulan kami itu tidak dievaluasi-evaluasi progresnya oleh kelembagaan jadi medical informati itu sampai dengan hari ini status disilangkirmanya evaluasi dosen lama untung saja kami mengusulkan lima coba kalau empat pasti tertunda berarti yang strategi dulu ya oh iya kita lima seandainya tidak satu ini masih ada berarti sesuai oh berarti ini sudah ada strategi nah prodi IPS nya Pak Ujang yang ini juga mungkin masyarakat kota Tasik Periangan Timur khususnya itu adalah S1 bisnis digital bisnis digital ini yang sedang bunyi apa ya digital bisnis ini adalah platform tetapi saat ini menjadi body of knowledge menjadi satu batang tubuh ilmu dan disini para lulusan diharapkan bisa mendampingi UMKM yang ada di seluruh Periangan Timur untuk go digital minimal Periangan Timur minimal Periangan kita mendapatkan data ada sekitar 47.000 UMKM di Periangan Timur yang belum go digital nah itu sasaran kita Pak Ujang kan punya jasa pelayanan kursus ya UMKM baru ini Pak baru merintis Pak baru merintis start A kan namanya rintis start A itu akan accelerated apabila ada go digital nah nanti lulusan kolaborasi ya Pak jadi bisa nanti kolaborasi betul jadi bisnis digital not identically with digital marketing only gitu tidak selalu identik dengan pemasaran dikir tidak tetapi di dalamnya adalah mempersiapkan proses bisnis yang apabila proses bisnis itu apa namanya sudah selesai bisa langsung masuk ke marketplace e-commerce dan lain sebagainya tidak lagi secara konvensional terakhir S1 kewirausahaan karena itulah BTH Resto didirikan sebagai cikal bakal menyiapkan ekosistem kewirausahaan di kampus kita jadi ada semacam inkubator bisnis di kampus nah inkubator bisnis disitu nanti itu praktek bisnis inkubatornya nanti disampingnya akan didirikan dua lantai kalau di sini kalau di sini kalau di sini buat ini Pak buat apa itu di bawah UM untuk UKM di atas itu adalah pusat inkubasi bisnis jadi dua tingkat betul betul jadi nanti mungkin yang lulusan dari eh keberusahaan kemudian yang dari bisnis digital nanti ketika pas keluar berarti otomatis dia sudah bisa berbisnis ya Pak ya harapannya itu karena dibekalinya oleh dosen-dosen yang luar biasa kami punya calon-calon dosen yang mohon maaf calon dosen ini sudah selesai hidupnya karena gajinya aja mereka saatnya 100 juta Pak Allah Subhanallah nah mereka sekarang mau jadi dosen hanya untuk compassion pengambian pengambian jadi dia sudah di multinasional mana perusahaan-perusahaan IT di mana dia siap untuk support iya support berarti nanti bisa jadi go international berarti Pak mudah-mudahan lebih cepat betul betul berarti insyaallah mungkin tahun tahun besok ya ketika ini kan untuk tahun sekarang ya tahun mudah-mudahan izinnya atas izin Allah insyaallah ini menunggu hari-hari saja apakah akhir November atau mungkin awal Desember mudah-mudahan Birohukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek ini bisa segera mengumumkan dan mempublikasikan penerbitan SK izin Universitas berarti ada yang nanya Pak singkatannya apa ya bukan UBTH sih singkatannya ya biu saja dulu ya biu gitu ya menjadi dirimu bukan menjadi dirimu ya sambil nanti kita cari singkatan-singkatan yang lebih mudah ini mungkin Pak ini mungkin Bapak ada yang mau disampaikan nih kepada sahabat sehat nih baik tentang ini tentang terutama mungkin Pak ini kan belum semua terutama mungkin Sipitas Akademika juga mungkin kan belum semuanya terpapar termasuk juga mungkin mahasiswa tentang rencana Universitas mungkin ada sekatah dua patah kata yang akan disampaikan sekaligus sebagai close statement gitu Pak baik pertama saya untuk masyarakat barangkali terutama untuk para pelajar yang saat ini di SMA, SMK atau sederajat yang kelas 12 ya Insya Allah BTH akan menjadi Universitas dan kita tahu tadi bahwa ada prodi-prodi yang siap dibutuhkan untuk masa depan di BTH ada kewirausahaan ada bisnis digital ada teknologi pangan dan ada administrasi rumah sakit tentu daripada jauh-jauh ke Jogja atau ke Surabaya atau ke Bandung begitu Tasik Malaya siap untuk melayani teman-teman dan jangan ragukan reputasi BTH di dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi kami sebagai sekolah tinggi terbaik ketiga di Jawa Barat Banten ya Alhamdulillah dengan izin Allah bisa berubah suatu saat menjadi Universitas dan kami siap melayani teman-teman di sini yang kedua tentu untuk Sibitas Akademika tentu transformasi ini tersirat ada harapan ada optimisme ada apa namanya satu sikap mental kita yang harus kita ubah karena kita menjadi Universitas Universitas pola pikirnya tidak boleh lagi ego sektoral Universitas tidak boleh lagi sekat-sekat ilmuwan semua ini sudah harus belajar multi-disipliner dan trans-disipliner sehingga memang kita akan semakin terbuka dan tantangannya kalau semakin terbuka tentu saja kita seharusnya bisa merespon ini dengan cepat adaptif fleksibel dan tentu saja responsif ya itu barangkali harapan dari kami dan mudah-mudahan mohon doanya sekali lagi dalam waktu dekat izin Universitas BTH ini akan segera diterbitkan oleh Kementerian karena apa Pak Ujang besok kita lihat videonya karena dari tiga evaluator yang kemarin datang ke BTH untuk melakukan evaluasi Alhamdulillah sama sekali kita tidak usah merevisi jadi kalau sidang skripsi kumlaun oh kumlaun Alhamdulillah nggak ada sidang nggak ada revisi maksudnya diatas 3,75 Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan sekali lagi Allah mengizinkan lebih cepat SK itu bisa kita terima iya terima kasih Kak Asep ini mungkin Kang Irfan kalau stipernya nih sebagai ketua pelaksana dalam rangka milah ini ternyata kalau kita uraikan dari awal sampai akhir kegiatan milah doanya dan ternyata tim transformasi kan begitu panjang ya silahkan mungkin Kak Irfan post statement khusus ditujukan kepada ini mungkin Panit kepada apa khususnya kepada Panitia umumnya mungkin kepada Sifitas Akademika dan sahabat sehat BTH silahkan Kak Irfan terima kasih Pak Ujang saya tidak banyak-banyak paling dari berbagai tarif papar pasif yang begitu banyak dengan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita saya hanya satu mengutip dari OPCS yang berbunyi Alhamdulillah wa syukurillah bersyukur kepadamu ya Allah Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi sebenarnya kalau lihat Kang Irfan tuh kayaknya multi talent ternyata bukan hanya Kang Asep Pak Irfan juga ternyata multi talent juga ya iya ternyata selain daripada seorang akuntan yang mengetahui seluk-seluk tentang kebang ternyata calon artis juga jadi sebenarnya di BTH ini semuanya multi talent semua jadi kalau nanti itu kalau mau ada hiburan atau apa nggak usah mencari artis keluar ternyata Kak Irfan juga punya itu berkat sahabat saya itu bersama adalah OPIC CS oh gitu itu sumber inspirasi oh subhanallah subhanallah ya terima kasih kepada Kang Irfan yang sudah memberikan close statement yang begitu bersemangat ternyata dengan close statement aja ternyata bisa memunculkan potensi apa yang sebenarnya tertanggap juga dari Kang Irfan kepada Kang Asep juga sebagai tim transformasi BTH dan tim perubahan mungkin dari stikers BTH ke universitas terima kasih semuanya dan terima kasih juga kepada Panitia yang sudah mempersiapkan acara podcast ini terima kasih juga kepada sahabat sehat BTH semuanya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih